selamat menikmati khusus untuk anak-anak Tafid baik Tafid maupun Tafidho Alhamdulillah sudah mengeluarkan beberapa generasi Subhanallah masih istiqomah tetap berjalan dan kenapa kita akan mengunjungi rumah Tafid? kita kemarin melihat ya tayangan di Youtube siapa tuh? oh Kang Dedy Mulyadi Kang Dedy Mulyadi ada orang tua yang menangis dia curhat kenapa? karena dia sudah tidak dengan anaknya yang dibesarkannya bahkan hartanya juga sebagian sudah pada dijual kenapa? kata seorang ibu pengakuannya karena anaknya itu sudah maaf beda aliran ya nah hal semacam ini itu sehingga dampaknya sangat sangat apa ya sangat jelas sekali sehingga orang tuanya sudah tidak bisa apa pakaiannya itu tidak bisa satu mesin cuci bahkan dijemurnya juga sudah tidak harus berdekatan dengan pandangan yang ABCD nah terus kita juga menyimak dari pembahasan Bu Yarazi ya beliau juga sama yang mempunyai rumah Tafid tapi kata beliau justru di rumah Tafid itu memang agak-agak sedikit riskan juga jangan sampai ada bahasa sekarang menuntut ilmu itu wajib tapi kalau salah mencari guru itu malah jadi lebih bahaya juga berbahaya juga seperti itu yuk kita akan mengunjungi rumah Tafid untuk wilayah Cianjur insya Allah aman dari paham-paham ataupun pandangan-pandangan yang sifatnya saya tidak bisa mengungkapkan nah seperti itu ya jadi semoga ada bangpatnya yuk kita kunjungi dan apa saja program yang akan diberikan di rumah Tafid saya tersebut nah ini jalurnya itu jalur warung kondang ya jadi rumah Tafid ini ada di antara jalur warung kondang Cilaku nah itu tidak tidak jauh ini pertengahan di tengah-tengah ini kita akan masuk ke sebelah kanan ya jadi di di Masgabura kampung geger kampung selamat menikmati 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 selamat menikmati